Saudara saatnya Anda menyimak kompas bisnis sekarang, saya punya beberapa isu yang menarik untuk Anda simak. Salah satunya soal ini, banyak proyek nih, banyak cuan, hal ini ideal justru terjadi atau tidak terjadi pada BUMN Karya. Sebut saja, Waskita Karya, Wijaya Karya, PT PP, Adikarya, semua punya permasalahan utang dan arus kas yang naik turun. Bahkan cash flow alias berangkasnya lebih lama negatifnya. Kita bahas Waskita Karya dulu ya, yang merugi 3,7 triliun di sepanjang 2023. Nasib sahamnya pun nyangkut karena dibekukan otoritas bursa. Nah kita akan lihat ke data selanjutnya. Nah awal mula saham Waskita dibekukan ini adalah pada 5 Mei 2023 melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Waskita mengumumkan pada saat itu gagal bayar bunga obligasinya. Merespons hal ini, otoritas bursa membekukan atau menghentikan aktivitas saham Waskita. Bursa Efek Indonesia pun memberikan waktu 24 bulan bagi BUMN Karya ini untuk membereskan permasalahan keuangan sebagai syarat suspens saham dibuka. Kalau gagal dibereskan, sesuai aturan pada 8 Mei tahun depan, Waskita ditendang dari bursa. Jika itu terjadi, tentu akan menjadi sebuah ironi. Karena agen pembangunan justru kesulitan keuangan. Nah ini saya mau disclaimer dulu ya saudara. Waskita juga nggak hanya kesulitan uang, tetapi banyak skandal korupsinya. Nanti kami juga akan paparkan ke data selanjutnya. Dan inilah saudara, saham Waskita dalam 5 tahun terakhir. Anda bisa lihat di data ini. Saat level tertinggi, sempat di 2 ribuan. Lalu 2 ribuan per unit, nah tetapi sekarang harganya jatuh ke 200-an. Jadi kalau dulu Anda punya porto 2 miliar di saham Waskita, saat ini titik tertinggi. Sekarang nilainya jadi sekitar 200 jutaan. Ilangnya berasa benar nih Bapak Ibu. Level 202 ini adalah saat otoritas bursa efek menghentikan perdagangan emiten dengan kode WSKT. Kita nggak tahu kapan dibuka. Tetapi manajemen waskita masih optimistis. Suspen dibuka setelah perusahaan mendapat persetujuan atas skema restrukturisasi oleh kreditur. Mohon maaf nih ya Bapak Ibu, kemarin yang terjadi adalah rapat umum pemegang obligasi atau RUPU gagal sepakat atas utang senilai 1,3 triliun rupiah. Mentok lagi proses restrukturisasi waskita ini. Kita akan ke data selanjutnya lagi. Nah, Menteri BUMN Erick Tohir waktu itu bilang, Solusi permasalahan waskita adalah penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU. Tetapi kalau dibedah, apakah waskita karya saja yang sakit karena utang? Empat BUMN karya juga punya masalah loh yang mirip-mirip. Utangnya lebih dari separuh aset yang dimiliki. Nah, waskita karya saja punya utang Rp84,1 triliun atau setara dengan 87% terhadap aset. Kita lihat sekarang di Wijaya Karya, utangnya adalah Rp55,7 triliun atau Rp83,5% terhadap aset. Lalu juga PTPP, utangnya Rp44,2 triliun atau Rp74,5% terhadap aset. Dan terakhir ada Adi Karya. Adi Karya ini utangnya Rp30,4 triliun atau 77,2% dari aset. Nah, tidak hanya masalah keuangan yang berujung jatuhnya harga saham waskita, saudara. Perusahaan milik negara ini juga berkali-kali tersandung masalah korupsi. Terbaru nih, belum lama ini, kemarin di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi atau TPKOR terkuak fakta baru. Direktur Operasional Waskita Beton Prikas Sugiharto, anak usaha waskita, bilang menyiapkan 10 miliar karena diminta, kami tegaskan sekali lagi, diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK karena adanya temuan dalam proses pembangunan tol layang MBZ. Uang ini cair lewat proyek fiktif pemeliharaan jalan. Nah, tahun lalu, 15 Juni 2023, Menteri BUMN Erick Thohir pernah bilang tidak ada ampun bagi kejahatan dan pelaku kejahatan keuangan di lingkungan BUMN meskipun, meskipun ya, mereka adalah agen pembangunan infrastruktur, yaitu BUMN Karya. Kan itu yang saya bilang, bahwa ketika ada manipulasi laporan keuangan Garuda pun kita tindak secara pidana. Sama juga, kalau ada laporan keuangan yang dipalsu-palsukan, tidak hanya di waskita dan wika, sudah pasti kita akan melakukan yang namanya tindakan hukum keras. Saya rasa kita tidak boleh memenang bulu kalau masalah hukum-hukum yang tentu menjadi kepercayaan publik jatuh. Apalagi kalau melanggar. Kali di Kompas Bisnis, saudara masalah utama perusahaan karya seperti waskita karya adalah proyeknya bersifat jangka panjang atau di atas 10 tahun. Tetapi selama ini pendanaannya atau utangnya bersifat jangka pendek. Bisa sekitar 5 tahunan saja. Terjadilah mismatch dan kemarin terjadi RUPO, Patar Rapat Umum Pemegang Obligasi. Lalu seburuk apa kondisi keuangan waskita karya ini? Kita akan bahas bersama pengamat BUMN, Toto Pranoto. Selamat pagi Pak Toto. Pak Toto, kita ngobrol-ngobrol soal waskita nih, nasibnya di lantai bursa. Kalau melihat kondisi waskita saat ini, mungkin nggak sih masalah waskita ini beres dalam jangka waktu 1 tahun? Kita kan tahu aturannya 24 bulan ya. Jadi 8 Mei 2025 harus sudah bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Bagaimana menurut Pak Toto sejauh ini? Ya, kalau kita melihat pada situasi waskita terakhir ya, apalagi dengan fasil RUPO kemarin ya. Saya kira memang ini adalah persoalan yang harus diselesaikan. Bagaimana mereka segera bisa mencapai kata kesepakatan ya dengan para kreditur di obligasi yang tidak dijamin ini. Supaya kemudian MRA yang sedang dijalankan itu bisa mendapatkan titik temu begitu. Karena kalau tidak nanti memang ada ancaman ke depan ya, bahwa kemudian apabila ini tidak bisa diselesaikan, kemudian otoritas bursa juga melihat bahwa ini kemudian membahayakan ke depan ya, bagi para pelaku industri dan lain-lain. Jadi mungkin langkah yang dikerjakan oleh otoritas bursa misalnya ya, untuk proses delisting dan lain-lain, mungkin saja bisa terjadi di tahun depan misalnya ya. Jadi ada masih waktu tempos tahun ini sebetulnya bagaimana waskita bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau kita ukur misalnya dari sekitar utang Rp41 triliun ya yang ada di waskita itu kan, sebagian sudah disepakati dengan para kreditur misalnya pihak perbankan ya. Mereka sudah terkati untuk tenor diperpanjang, tingkat suku bunga diturunkan, dan lain-lain. Cuman masih memang ada yang mengganjal kaitannya dengan para kreditur obligasi ya. Jadi saya kira masalah ini harus segera diselesaikan, kalau tidak nanti ke depan tentu ini akan membahayakan kebelangsungan waskita ya. Oke. Nah, masalahnya kan Pak Toto, selama ini kan penyelamatan waskita ini melalui mekanisme penyertaan modal negara. Tapi kalau kita dengar-dengar kemarin ini, sepertinya Kementerian Keuangan juga udah nggak mau nih melakukan hal yang sama. Kalau sudah begini, apakah penyelamatan waskita karya lewat PM ini sudah tertutup Pak Toto? Ya ini saya kira kerangkanya dalam proses di mana kemudian kan ada proses restriksisasi yang akan dijalankan ya. Pemerintah usulannya adalah misalnya menggambungkan waskita dengan HK begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ke depan yang terjadi adalah waskita sebagai anak perusahaan yang utama karya, maka tentu kalaupun ada lewat mekanisme bantuan lewat PMN, maka pemerintah itu nggak bisa langsung ke waskita karya sebagai anak perusahaan ya. Tapi kepada HK sebagai induknya begitu ya. Jadi saya kira proses itu yang sedang dikerjakan. Jadi memang tidak memungkinkan PMN diberikan kepada anak usaha PMN ya. Tapi saya kira juga ada alternatif lain juga sebetulnya kan, kalau mereka bisa membantu waskita dalam jangka pendek ini, apabila kemudian waskita sebagai BMN TBK juga bisa melaksanakan right issue sebetulnya, di mana right issue itu yang nanti kemudian akan dijamin bahwa ada standby buyer di sana ya. Misalnya pemerintah di sini yang kemudian nanti akan menyerah right issue-nya waskita misalnya. Itu juga mungkin mekanisme lain yang bisa dipakai oleh pemerintah bagaimana mereka bisa membantu likuiditas waskita dalam jangka pendek ini. Oke, nah ini ada masalah lain lagi nih Pak Toto. Waskita karya ini kan punya utang 30 triliun dan celakanya utangnya ini ke bank BUMN juga. Nah ini celakanya ke bank BUMN juga, perbankan BUMN. Ada bank BUMN dengan porsi yang sangat besar, yang gede, ikut nyangkut. Jadi efeknya kemana-mana gitu. Nah kira-kira bisa diselesaikan nggak sih permasalahan yang satu ini? Dia utang ke bank BUMN juga gitu. Ya ini memang sengkarut yang cukup. Sengkarut memang ya. Agak pelik. Kantongnya kantong pemerintah juga ya. Iya. BUMN sebetulnya. Kita pahami dalam master restructuring agreement yang sudah disepakati, kan sebetulnya pihak perbankan termasuk Himbara sebagai kreditor terbesar sudah sepakat sebetulnya ya untuk bisa beristrak hutang-hutangnya dalam perubahan dari sisi tenor ya yang jauh lebih jangka panjang dan juga misalnya perubahan dari tingkat suku bunga ya yang mungkin bisa gitu ya. Dalam arti bahwa apabila kemudian waskita kemudian bisa menyelesaikan persetujuan ya apa namanya approval dengan kreditor obligasi yang masih belum setuju ke depannya maka kemudian mustinya rangkah-langkah restrukturisasi berikutnya yang akan dikerjakan ya oleh waskita dengan endorsement pemerintah kementerian BUMN mustinya dalam jangka panjang itu mereka secara pelahan itu ya bisa kembali on track lah karena menurut saya investment yang sudah dikembangkan di dalam apa namanya grup waskita sudah terlalu besar gitu ya jadi menurut saya itu too big to be failed begitu ya jadi akan ada upaya-upaya padelamatan maksimal jadi menurut saya memang bagaimana proses nanti restructuring yang komprehensif dalam jangka panjang itu yang kemudian bisa diselesaikan tapi dalam jangka panjang ini saya kira kesepakatan ya dengan kreditor obligasi yang harus saya kira diselesaikan sehingga kemudian nanti rencana penjelasan jangka panjangnya bisa dilaksanakan nah ada lagi ini gak beres-beres nih kayaknya masalahnya ada lagi nih Pak karena ini saya harus tanyakan karena memang menyangkut publik waskita yang punya kode USKT di lantai bursa ini terancam delisting lah ya sekarang ini meskipun memang masih ada waktu sekitar satu tahun untuk memperbaiki semuanya tapi ada juga 7,1 miliar saham publik yang nyangkut nah ini gimana penyelesaiannya? mekanisme seperti apa yang bisa ditempuh kira-kira Pak Tato? ya ini memang gak menjadi pelik jadi kalau misalnya sampai delisting itu terjadi tentu ini akan sangat merugikan pihak investor ya karena kemudian bagaimana mereka bisa kemudian mencairkan likiditasnya kalau kemudian sahamnya sudah delist ya itu kan sulit sekali jadi sebisa mungkin ini ancaman delisting ini harus bisa diatasi sehingga kemudian mereka tetap harus jalan dan kedua juga ancaman delisting itu juga sebetulnya akan mengganggu kredibilitas di pasar modal Indonesia juga ya bagaimanapun ini yang listed ini kan perusahaan negara ya perusahaan negara saja bisa delisting apalagi dengan yang lain-lain jadi masalah reputasi ini juga penting untuk dijaga ya dalam rangka membantu bagaimana bisa memiliki kredibilitas yang bagus di mata investor baik lokal maupun global ya saya kira upaya-upaya untuk bisa mencegah delisting ini harus segera dikerjakan dalam setelah bulan ini oke nah skema lain apa yang bisa dilakukan kalau memang PMN atau penyertaan modal negara ini bisa ditutup apakah divestasi solusinya atau ada langkah lain kita ingat juga ada Indonesia Investment Authority atau INA gitu ya diciptakan dalam visi penyelamatan juga sebenarnya masalahnya divestasi yang gak bisa dilakukan secara cepat ini atau INA-nya yang sedang kurang manuver atau bagaimana Pak Toto? ya saya kira langkah-langkah alternatif kan juga bisa dikerjakan ya saya kira mereka juga misalnya bisa dengan cepat melakukan divestasi atas beberapa aset jalan tol yang memang dianggap cukup prospektif ya mereka misalnya ruas tol di Batang, Pekalongan mereka juga masih ada ruas tol di Depok misalnya ya dan lain-lain itu kan cukup prospektif karena traffic crowdnya cukup tinggi ya meskipun juga memang ada ruas tol yang memang traffic crowdnya kurang begitu ya tapi dengan divestasi kalau bisa dipercepat saya kira akan sangat membantu mengurangi beban hutang ya juga termasuk misalnya kalau aset-aset non-corenya ya atau yang non-strategisnya juga bisa dilakukan divestasi saya kira juga akan bisa membantu ya nah saya kira dalam rangka percepatan divestasi ini maka kalau misalnya Indonesia Investment Authority bisa bekerja dengan lebih baik membantu mas kita ya mencarikan investor itu memang akan sangat lebih baik ya cuma kan INA saat ini kan juga mungkin sedang dalam tahapan yang transisi ya karena waktu tahun lalu kan ada apa namanya amendement terhadap omnibus law sehingga INA juga terpengaruh ya tapi kalau kemudian nanti INA kemudian sudah bisa beroperasi aktif kembali saya kira ini langkah strategis kalau was kita atau BEMN karya lain bisa memanfaatkan mereka untuk tanah petik ya melakukan recycle atas aset-aset mereka dengan lebih cepat begitu oke masalah lain nih Pak Toto tadi juga saya sempat paparkan di segmen selanjutnya bahwa was kita ini punya masalah juga dengan tindak pidana korupsi proyek-proyek besar infrastruktur itu potensial ya Pak Toto jadi istilahnya kalau kita bilang proyek bancakan karena investasinya ratusan triliun nah ada gula ada semut biasanya kan kayak gitu kalau memang kita lihat investasi nah kebuka markupnya yang terbaru korupsi tol layang MBZ ini melibatkan was kita tapi saya ingin punya gambaran juga dari Pak Toto seburuk itukah proyek-proyek bancakan yang ditangani oleh BUMN Pak Toto kalau melihat sejarahnya kan memang banyak sekali ya bukan hanya di BUMN kita ya tapi juga di beberapa BUMN karya lain kasus-kasus yang menyangkut soal-soal implementasi dari bad governance itu kan terjadi ya korupsi terjadi juga di beberapa karya yang lain nah saya kira ini tidak hanya bisa dilepaskan semata-mata karena memang motif korupsi saja yang ada di para pelaku atau dalam manajemen perusahaan ya tapi juga harus kita lihat bahwa secara operasional ya secara fungsi operasi dari pelaksanaan proyek-proyek di BUMN karya itu ya kan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan komersial saja tapi juga mereka melakukan pekerjaan sebagian untuk public service obligation tugas perusahaan pemerintah ya kadang-kadang mereka juga harus melaksanakan itu dengan cepat ya tapi kebetulan sebetulnya secara sistem itu mereka belum siap begitu ya sehingga kadang-kadang perlu ada langkah-langkah cepat ya undercover mungkin yang harus mereka kerjakan sehingga pada saat itu selesai baru mereka menyadari bahwa sebetulnya tidak tersedia dalam item yang formal dalam cost structures mereka ya bagaimana mereka harus membayar item-item tadi sehingga yang saya pahami pada saat bicara dengan sebagian dari eksekutif di BUMN karya ini memang pada akhirnya mereka perlu melakukan langkah-langkah lain ya termasuk tadi yang disampaikan misalnya membuat tanda petik pekerjaan fiktif untuk menyelesaikan beberapa langkah cepatnya mereka harus kerjakan supaya target waktu pelaksanaan pekerjaannya bisa tepat waktu begitu ya dan saya kira dalam konteks semacam ini memang menjadi agak sulit agak kompleks begitu ya jadi ke depannya menurut saya sebaiknya memang transparansi dan kemudian fungsi pengawasan ya yang sebaiknya dikerjakan oleh Dewan Komisaris misalnya memang harus berjalan dengan jauh lebih efektif begitu ya hingga langkah pencegahan di depan itu bisa dilakukan dengan lebih baik supaya menghindarkan kejadian seperti ini terulang kembali ke depan sebenarnya masih dalam lingkup konsekuensi logis tapi karena kompleks itu tadi ya Pak Toto jadi ya mekanisme-mekanisme itu kadang juga mereka lakukan begitu kira-kira nah terakhir nih agak melebar sih Pak Toto kalau korupsi yang terjadi di BUMN lain begitu seperti timah, taspen, dan lain-lain dulu juga ada jiwa seraya bahkan juga ini menggegerkan juga nih jiwa seraya apakah hal yang sama kira-kira menurut Pak Toto bisa mungkin terjadi di masa depan Pak? ya saya kira berulangnya kembali kejadian-kejadian seperti itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas dari good corporate governance-nya yang perlu dikatin ya ini untuk BUMN ya jadi kan berbagai macam regulasi, aturan sudah ada sebetulnya tapi kalau korupsi masih terjadi juga, penyelewangan masih terjadi juga berarti ada hal lain yang lebih fundamental yang terjadi dan saya kira itu yang harus segera dibenahi jadi sekali lagi menurut saya berbagai macam elemen pengawasan yang ada saya kira harus bekerja efektif lah untuk bisa pengawasan, ya elemen pengawasan, good corporate, dan governance yang saat ini mungkin agak langka ya kita jumpai di BUMN, BUMN Karya jadi memang sepertinya itulah yang harus diperkuat good corporate and governance dan juga pengawasan-pengawasan yang harus diperkuat termasuk juga dari lini-lini eksternal begitu ya Pak Toto kira-kira tidak menutupi kemungkinan juga kita dan juga ada mekanisme pengawasan juga dari parlemen mungkin begitu baik terima kasih pengamat BUMN Toto Pranoto telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini dalam Kumpas Bisnis terima kasih Pak sekali lagi sehat selalu Pak Toto sampai jumpa lagi